Hai aku ifat kuliah dengan jarak kampus yang jauh sangat melalakkan beliau belum lagi jalan yang harus aku lalui masih belum tersentuh pembangunan tapi mulai anak kecil yang semangat sekolah menjadi penambah semangat kebicauan infrastruktur yang jelas penggratku tidak dibangun hanya saja belum sampai ke tempatku aku percaya pemerintah itu adil untuk kampusku setelah melalui jalan yang belum terbangun aku juga harus melalui kemacetan kemacetan ini justru karena pembangunan infrastruktur bukan karena kurangi infrastruktur seringkali aku terlambat datang ke kampus itu kesalahanku supaya lagi itu kesalahanku bukan salah orang lain saya mau ruangan ini bersih untuk menjelisikan selamat menikmati eh Pupan, kok kamu bersih-bersih sih? kamu kuliah santi kerja ya? aku bilang ya, kalau datang udah locos, kamu nggak kompen dong wah, kok kamu kompen sih? kamu telan, selalu telan bukannya kamu udah datang dari bagi-bagi ya? kita sudah mencari bencang jangan dulu waktu di jelek, becek, kalau di domok buang kamu tahu sendiri kan? kalau di pemerintah ini, agarannya macet karena kita beritahu emang, kita juga tidak diatang, emang tidak di tumpukan? ya belum disini tapi salah aku juga sih kenapa aku tidak bikin di awal Biasanya kamu kalau ke kampus naik apa sih, Fan? Maik objek, karena di tempatku gak ada angkot. Serius, segitunya. Serius, mungkin karena jaraknya jelat, berlubang, becek lagi. Terus, kamu kesel gak sih sama pemerintah yang hanya bangun LRT dan infrastruktur hanya pada pusat kota doang? Gak kesel sih. Justru membangunnya di tempatku, kembali gak bermanfaat. Tapi, aku udah agak tenang kok. Karena ada pembangunan yang bakal dilakukan di tempatku. Contohnya? Contohnya, sekolah-sekolah, puskesmas, bahkan jalan-jalan itu udah diperbaiki. Jadi, salah dong kalau aku menyimpulkan bahwa pemerintah itu hanya membangun pembangunan yang gak merata? Ya, gak salah sih. Tapi, mungkin orang-orang di luar sana itu terlalu percaya dengan dirita hoax. Oh, jadi, bukannya gak ngelakuin pembangunan yang merata, tapi ngelakuin pembangunan yang adil. Bener tuh. Karena pembangunan itu gak harus sama rata. Pembangunan yang adil itu, membangun tempat yang semestinya. Terus-terus, harapan kamu ke depannya apa? Harapan aku ke depannya sih, aku bakal tenang aja. Karena udah dibangun infrastruktur transportasi. Jadi, aku gak bakal telah lagi. Dan gak bayar kompel lagi. Terima kasih. Terima kasih.